Di video kali ini, saya akan kembali membahas topik yang sedang jadi pusat perhatian dunia, terutama di kalangan perusahaan besar dan ilmuwan barat di bidang kecerdasan buatan. Mereka tampaknya saat ini sedang ketar-ketir dengan terobosan tak terduga yang mengguncang dunia teknologi. Ya, pelakunya adalah Deep Seek, AI open source dari Cina yang berhasil mengacaukan rencana perusahaan besar Eropa di pasar kecerdasan buatan. Saya akan membahas bagaimana makhluk bernama Deep Seek dengan logo ikan pausnya ini menghadirkan kejitan dan mengacak-acak pasar teknologi. Jadi, saya harap kalian dapat menonton video ini sampai selesai ya, agar kalian tahu kenapa Deep Seek jadi perhatian dunia cuy. Seperti biasa, sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini agar bisa berkembang. Like, share, dan subscribe agar saya semakin semangat dalam membuat konten yang mudah-mudahan itu dapat bermanfaat buat kalian cuy. Singkatnya, Deep Seek didirikan pada tahun 2023 oleh orang yang bernama Liang Wenfeng. Dan pada tanggal 20 Januari 2025, Deep Seek merilis sebuah model terbarunya bernama R1. Dan tidak lama setelah dirilis, Deep Seek dengan model R1-nya ini langsung menarik perhatian dunia yang diklaim memiliki kemampuan yang bisa dikatakan setara dengan AI paling populer asal Amerika. Sebut saja salah satunya adalah chat GPT dengan model O1-nya. Dan tidak hanya sampai di situ saja, Deep Seek juga mengklaim bahwa telah menciptakan sesuatu yang luar biasa dalam melatih model AI-nya dengan lebih efisien. Bagaimana tidak, dalam prosesnya mereka hanya menggunakan sumber daya komputasi yang lebih sedikit. Dan mengatakan hanya menggunakan sebanyak 2048 unit GPU Nvidia seri H800 selama 2 bulan saja untuk melatih model mereka. Sebuah angka yang bisa dikatakan jauh lebih kecil dari yang digunakan oleh perusahaan besar seperti OpenAI pada saat membangun model AI-nya. Dan tentu saja hal itu menimbulkan pertanyaan besar tentang kebutuhan sebenarnya untuk sumber daya komputasi dalam pelatihan AI. Gimana mungkin coba model R1 yang diklaim memiliki kemampuan setara dengan model O1 dari chat GPT dibangun dengan sumber daya yang minim dan murah meriah. Jelas saja, itu menimbulkan tanda tanya besar tentang efisiensi dan inovasi yang mereka terapkan. Bisa saja itu hanya sebuah klaim atau tipuan semata, atau mungkin apa yang dilakukan oleh Deep Seek itu justru benar adanya cuy. Dan jika itu benar, tentu kalian tahu kan siapa yang paling ketar-ketir? Ya, siapa lagi kalau bukan negara yang selalu menaruh sentimen besar terhadap China. Tidak lama setelah Deep Seek meluncurkan model open source R1, si paus besar ini langsung saja menimbulkan dampaknya terhadap pasar saham dan juga reaksi di berbagai industri. Sebut saja salah satunya adalah NVIDIA. Saham NVIDIA langsung anjlok hampir 17% dan kapitalisasi pasar mereka berkurang sekitar 600 miliar dolar Amerika Serikat cuy. Hal ini menunjukkan bahwa investor sangat khawatir bahwa model AI yang lebih efisien yang diciptakan oleh Deep Seek dapat mengurangi permintaan akan chip AI yang mahal dari NVIDIA. Gimana? Cina banget kan? Kalau ada yang murah, ngapain gitu kan pake yang mahal? Oh, hasilnya dapat dikatakan sama. Selain itu, perusahaan mana coba yang tidak tergiur dengan biaya murah meriah? Reaksi dari para analis Wall Street pun beragam cuy. Beberapa khawatir akan dampak Deep Seek pada rencana belanja perusahaan besar. Sementara yang lain melihat ini sebagai awal dari persaingan yang lebih sehat dan penurunan hambatan bagi pemain baru di bidang industri AI. Ada juga yang meragukan klaim Deep Seek, mempertanyakan apakah mereka benar-benar melatih modelnya tanpa GPU kelas atas? Tokoh-tokoh teknologi seperti Satya Nadella dari Microsoft justru memuji efisiensi Deep Seek. Sementara Yan Lecun dari Meta menyoroti pentingnya open source. Dan yang lebih mencengangkannya lagi, Pat Gelsinger, mantan CEO Intel, bahkan langsung menggunakan model R1 dari Deep Seek ini di perusahaan baru yang sedang ia rintis cuy. Gokil ya? Salah satu dampak paling menarik lainnya dari efisiensi Deep Seek adalah potensi untuk memperlambat pergerakan energi nuklir. Sebelumnya, peningkatan permintaan energi untuk data center AI memicu investasi besar pada energi nuklir. Perusahaan teknologi seperti Google dan Microsoft telah berinvestasi dalam proyek nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi yang besar. Namun, jika model AI dapat dilatih dengan lebih efisien seperti yang dilakukan oleh Deep Seek, maka kebutuhan listrik untuk data center dapat berkurang secara drastis cuy. Yang pada akhirnya dapat mengurangi insentif untuk investasi dalam energi nuklir. Ambisi Deep Seek tidak berhenti hanya pada chatbot saja cuy. Deep Seek juga merilis model bernama Genus Pro, sebuah model gambar multimodal yang diklaim mampu mengungguli DAO E3 dari OpenAI. Yang lebih menariknya lagi, Genus Pro dilisensikan dengan lisensi MIT, yang memungkinkan siapapun untuk menggunakannya secara gratis, dan memperbolehkan siapapun untuk menggunakan modelnya dengan tujuan komersial tanpa batasan cuy. Ini adalah contoh bagaimana Deep Seek mendukung inovasi yang terbuka dan mudah untuk diakses. Gokil ya, sepertinya Elon Musk dan Sam Altman sekarang lagi diskusi di kafe ngebahas makhluk bernama Deep Seek ini yang udah meresahkan cuy. Ya, meskipun model-model Deep Seek sangat impresif, ada kekhawatiran juga tentang transparansi. Beberapa pihak mengkritik Deep Seek karena tidak memberikan detail tentang data pelatihan dan arsitektur model mereka. Ya, itulah tingkah mereka yang terlalu kepo dan sentimen terhadap China. Mereka seakan-akan kagak terima gitu kan ketika China berhasil membuat Deep Seek dengan model R1-nya. Oh iya, dengan keunggulan model open source R1 milik Deep Seek, itu juga memancing para pengembang yang berada di balik Hugging Face memicu untuk mengembangkan proyek open R1 yang berusaha mereplikasi model R1 secara open source untuk meningkatkan transparansi dan kolaborasi. Dan tentu saja, itu menjadi angin segar untuk komunitas open source di seluruh dunia ya kan? Popularitas Deep Seek yang semakin naik, dalam beberapa hari saja, aplikasi mobilenya sudah mampu menggeser chat GPT di urutan pertama dari App Store dan Play Store. Bahkan di Amerika itu sendiri, Deep Seek menjadi populer cuy. Tidak hanya di Amerika saja, popularitas Deep Seek juga menempati urutan pertama di App Store dan Play Store di beberapa negara seperti Jerman, Jepang, Perancis, Sepanyol, Australia, dan masih banyak lagi. Gak tahu tuh kalau misalnya di Indonesia. Dan karena popularitasnya saat ini semakin melesat, menjadikan server Deep Seek down karena banyaknya permintaan dari pengguna di seluruh dunia. Di tengah popularitasnya juga, Deep Seek menghadapi berbagai tantangan cuy. Salah satunya, otoritas perlindungan data di Italia meminta informasi terkait cara Deep Seek menangani data pribadi, terutama data warga dari Eropa. Dan mereka mengirimkan surat langsung kepada Deep Seek tentang kekhawatiran dengan data warga negaranya yang bisa saja terpublikasi. Selain itu, Deep Seek juga sempat mengalami serangan cyber yang sangat tinggi cuy. Sehingga memaksa mereka menangguhkan pendaftaran pengguna akun baru. Artinya, ketika kalian mencoba mendaftar akun untuk Deep Seek, mungkin saja kalian akan mengalami kegagalan untuk sementara waktu. Dan itu menunjukkan bahwa perjalanan Deep Seek masih sangat panjang dan penuh tantangan cuy. Belum lagi, Deep Seek menghadapi banyak sekali pihak yang telah lama menaruh sentimen besar terhadap segala hal yang berhubungan dengan China. Dan tidak menutup kemungkinan juga ya kan, serangan cyber ini juga justru dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang mencegah Deep Seek untuk terus berkembang. Mungkin karena sifat open source-nya ya, sehingga beberapa perusahaan besar yang tidak ingin kapitalisasi bisnisnya itu terganggu. Justru menggunakan kekuatannya dengan segala cara untuk mencegah Deep Seek lebih meluas lagi. Deep Seek telah menggemparkan dunia AI dan memberikan dampak yang luas pada berbagai sektor, terlebih dengan model AI open source-nya. Di tahun 2025 ini, mungkin kita berada di awal revolusi AI yang lebih baru lagi, terutama dari sisi efisiensi sumber dayanya. Dan sepertinya ini akan menjadi pertarungan sengit antara ambisi China melawan penguasa pasar teknologi. Bagaimanapun, Deep Seek adalah model AI yang bisa dikatakan masih muda dan memiliki siklus hidup yang panjang. Permintaan besar dari pengguna saat ini menyebabkan server yang digunakan oleh Deep Seek mungkin tidak cukup untuk menampungnya. Namun, ini hanyalah permulaan, dan bukan berarti Deep Seek berhenti tanpa mengambil tindakan. Terlebih, dukungan open source pasti akan mengalir dari banyak kontributor di seluruh dunia untuk ikut serta dalam mengembangkannya. Sekian dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk memberikan komentar kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya.